Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama aku Ari nih Oke guys jadi sekarang aku lagi ada di kandang sapi punya orang punya tetangga punya temennya suami juga dan kita itu sekarang mau apa nyari cacing buat buat ngurak belut temen-temen nih ini kita lagi ada di kandang sapi isapinam di gede siun pokoknya ikutin terus aja kegiatan kita hari ini terus jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita masih banget bikin videonya terima kasih Masya Allah pokoknya suasana di kebun itu selalu indah ya apalagi lihat yang ijo-ijo apalagi lihat suamiku aduh yaudah deh kita mau ngambil dulu cacing ya guys guys sapi namenia ragung pisan guys yuk ah nyari dihela cacing ada nggak cacingnya guys ada ii bener ada besar guys ada cacing kita ngambil lurus cacing guys kelihatan gak guys cacingnya banyak banget guys kita lanjut dulu mau ngambil lurus cacing dan habis ini kita pulang dulu terus nanti paling mau ke tempat ngurak belut nanya lumayan jauh juga tempatnya guys aduh Masya Allah becek kita udah nyampe di tempat motor mau menuju ke tempat ngalah belut kalau bahasa Sunda Namah terus disini tuh banyak banget pohon kelapa indah Masya Allah pokoknya mah duduk ah kok ngambil sekarang ngambil apa Neng ngambil belut tayu belut nah hehehe ini guys belut naa canking ngway belum dapet guys jadi ini kita udah kedua tempat pesawahan dan ini tuh lumayan jauh dari rumah tapi nggak papa kita sambil main aja ya sore sore kita main nguruk belut guys Alhamdulillah kita dapet satu guys tapi kecil ya tuh udah nggak ada yang kadejang kadeo di video 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 kadeo kadeo tut anak-anak juga dapet satu Alhamdulillah kita dapet satu ada wadahnya Kak nggak ada dan kita tuh nyuruh anak kecil beli ini air Alhamdulillah sekarang kita tuh udah beres ngambil apa itu teh belut tuh belut nah lumayan dapet berapa tapi kecil-kecil ya dan ini tuh kita masih di pesawahan udah sore banget eh udah dilihatin tadi barusan ini tuh sore banget indah Masya Allah ini tuh di daerah Cilembu sekarang kita mau ya Oke dan sekarang kita mau pulang nggak ya karena udah sore juga nggak baso nggak baso nggak lapar yuk nggak baso dulu guys lapar katanya tapi aku tuh kotor banget guys ini kita sebelum pulang mau baso dulu karena lapar ini itu udah sore guys Alhamdulillah hari ini cerah tadi itu kelihatannya udah menung banget tapi Alhamdulillah enggak turun hujan udah siap disini Mbak Neng balekotnya kotor sedikit habis dari sawah ini lapar banget enggak lapar soalnya supaya lama juga tadi berangkat nggak bawa apa-apa sebelum asar atau sudah asar Oh lupa-lupa-lupa udah tahu sudah ini udah jam 4 jam 4 dan kalau kakak pasti dimandiin sama mamah ya 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 udah lah kita sekalian konten sekalian pergi gitu jadi semuanya kapalang tosmangkat keluar lah gitu siap nah guys ini makanannya udah ada Aduh bakso bakso Aduh sedap Pak masih panas masih panas ini lihat aku mau dikasih bumbu dulu suka banyak yang komen yang Ari Miller basona channel Hayo atau kadi ameng ngebasso bareng tuh guys banyak terus dikasih kecap kalau aku aku masuk kecapnya banyak terus dikasih ini bentar dikasih sambal tuh wih udah 2 sendok aja enggak nih punya aku giliran mau dikasih bumbu dulu guys ini bakso punya suami guys aduh nikmat kalau ini punya aku bismillahirrahmanirrahim sekarang kita mau makan dulu bakso sebelum pulang guys bismillahirrahmanirrahim sedap minumnya teh hangat guys coba enak enggak coba acungkan tangan teman-teman yang favorit sama basok kalau kita mah sering banget ya sering banget seger minumnya teh hangat ininya pedas mau nyobain ap api pedas lagi selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim punya aku ini udah habis guys karena ini aku makannya kayak Sanyo buru terus dan ini Neng dikit lagi dikit lagi ya sambil kita nungguinnya dibungkus buat mama bentar lagi habis enak ini pedas-pedas terus minumnya ini teh panas jadi bikin seger ya udah ini nungguin habis dulu punya Neng dan habis ini kita mau langsung pulang aja karena ini udah sore juga ya Neng itu Neng sampai berkeringat tuh alhamdulillah sekarang ini kita udah nyampe di rumah dan udah lama juga ya kita udah beres mandi terus juga udah beres apalagi mandi doang ini mau makan teror dulu dan sekarang suami lagi mau ngomparin dulu kasur karena ini tuh udah kebiasaan banget setiap malam kita bobo nya di ruangan tengah karena kalau di kamar itu rasanya tuh sumpah banget kalau udah punya anak ya jadi pengen yang leluasa gitu ya temen-temen ada yang sama gak sih seperti aku kalau sebelum punya anak pengennya di kamar terus kalau pas udah punya anak anak pengennya di ruangan tengah terus dan ini aku sambil lagi ngais kakak tuh temen-temen kakinya kelihatan ya tadi kakak pas pulang udah dimandiin sama mama Alhamdulillah banget ya aku tuh punya mertua baik banget Masya Allah pokoknya nah ini tuh ngamparin dulu kasur terus ini sekitar jam berapa lihat jam 6 ada jam 6 tapi belum maghrib ya sebentar lagi maghrib ya dan kita mau boboan disini teman-teman ngampar kasur ya udah deh pokoknya terima kasih ya yang udah nonton video kita terus yang udah selalu mendoakan suami aku katanya semoga ada dan sukses terus amin mudah-mudahan ya udah-mudahan makin lancar nyari rezekinya gemuk ya udah deh teman-teman di video kali ini segitu aja Terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita makasih semangat bikin videonya terima kasih